Polri ungkap kasus penggelapan dana pensiun karyawan Bank Indonesia. 6 pelaku ditangkap karena terbukti membawa kabur uang senilai 33 miliar rupiah. Dalam kasus penggelapan dana pensiun karyawan Bank Indonesia ini, Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Polri menangkap 6 orang tersangka berinisial RK, TK, RLD, FEZ, TLB, serta MRH. Para pelaku terbukti dengan sengaja mengemplang dana pensiun karyawan Bank Indonesia senilai 33 miliar rupiah. Polisi juga mencipta barang bukti berupa tiga mobil pribadi milik tersangka. Para tersangka mengaku uang hasil penggelapan ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat aksi culasnya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Perbankan dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Teharnad Fandi melaporkan untuk NET.